bantar timun nepisah ya bantar timun dari wah ini timun karena ada penaikan apa penurunan bos berapa duit mana gimana sosial ada kemajuan belum sosial ada kemajuan enggak kosong berapa sekarang 4000 lagi ya Selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandisa jagat yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di pasar induki bitong ini ya Sekali lagi yang belum sugerak sugerak ya karena sugerak itu gratis dan jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan share ke teman-teman yang membutuhkannya jangan di skip videonya ya di malam hari ini banyak yang viral yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai Hai ya lanjut disini kita bicarakan masalah di dunia perkentangan ya eh kentang sekarang harganya masih standar ya di angka 13.000 rupiah ini pun kentang yang tercantik ya itu salah satu kentang dari bandung di angka 11.000 rupiah ya tergantung barang dan kecantikannya juga dan untuk ini timun dari warna yasa ya tradisi kantongannya dengan harga di angka 2500 timun warna yasa ya banyak yang ngomong katanya ini dalamnya katanya enggak mulus murni katanya ada bengkok ya salam sukses sejalah buat petani timun warna yasa sukses terus walaupun sekarang lakunya lagi murah ya dan ini salah satu penampakan wortel wortel kol ini salah satu kol dari Medan ya harga kol dari Medan ini sekarang ada di posisi Rp60.000 satu karung itu dengan berat bersih di angka 20 kg gram ya salam sukses aja buat petani kol timun kentang seluruh Indonesia Halo ada yang ngedengerin ini gimana sosin dan sampo ini sampo ini yang penumpuk kayak gini sampo melehoi berapa sampo 25 jual 25 ya 2.000 jual 2.000 itu 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 sasen 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 nah terus ini sekarang berapa duit 35 ya udah sih makasih imponya Wow keren aduh 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 3.500 lagi gimana gimana sasen ada kemajuan belum sosin ada kemajuan nggak kosong berapa sekarang 4.000 lagi ini 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 apa namanya nih sampo berapa sampo berapa duit sekarang 25 saat sampo 25 sasennya 4.000 ya sip makasih imponya ya ini salah satu tomatnya ini tomater cantik yang harganya masih di angka 12.000 rupiah ya dan jangan salah paham karena tomat masih ada yang harganya 7.000 dan 8.000 rupiah saja dan untuk ponce sekarang harga ponce cuman di angka 6.000 rupiah ya karena ponce hari ini pasoknya yang banyak cuman yang tercantik masih bertahan di angka 6.000 rupiah kalau yang kurang bagus itu udah 5.000 dan 4.000 eh salah satu brokoli ya sekarang brokoli harganya lagi cakep ya di angka 15.000 brokoli yang tercantik tapi ya langsung lanjut aja saya beritakan di sini ya untuk selada keritingnya sekarang harganya di angka 4.000 rupiah untuk pak coynya harganya itu di angka 4.000 rupiah juga sekarang ya dan untuk kembang kol dari kerawang itu harganya sekarang ada di posisi 10.000 rupiah yang karungannya satu penampakan timun bandana ya timun bandana sekarang harga jualan nggak mampu cuman jual 4.000 di malam hari ini yaitu juga timun bandananya yang tercantik ya kalau kurang cantik mau dijualin 3.200 setengah ini bandana di malam hari ini Subang punya nih ya cuma ngejual 4.000 rupiah ya untuk daun bawang masih standar ya belum ada penaikan ya untuk petani daun bawang dan petani seledri untuk bersabar aja dulu karena belum ada penaikan ecerannya ini 15.000 ecerannya ada yang 13.000 kalau bengketannya masih 7.000-10.000 itu seledri 10.000 masih daun bawang 8.000 harap bersabarnya dulu mudah-mudahan besok bisa langsung pesat naik lagi nah untuk ini call ya ini call Bandung di malam marini cuman ngejual di angka 2.000 ada juga yang 1300 ada barangnya kurang bagus seperti biasa saya harus melintasi bandar bawang bandar jagung jagung harganya masih setandar di angka 4.000 yang tercantiknya ya dan untuk bawang yang tercantik telakunya udah di angka 25.000 dan ada juga yang 28.000 rupiah saja nah itu ada cabai caplak cabai-caplai cabai keriting ntar masalah cabai kita bacain belakangan aja ya gelap nung gelap ya untuk ini salah satu penampakan wortel ya ini wortel ini harganya cuman di angka 80.000 dengan berat bersih 10 kilo ini dari beras cagi ya ini dosanya 10 kilo juga dengan harga 100.000 rupiah saja ya kita harus nemuin bandar-bandar ya sini salah satunya bandar cabai ya Halo bos Pedro saya udah kenal-kenal bener ini sama bos Pedro ini mah soalnya saya sering tukang ngobrol ini kok punya rawit putih doang bos ya habis bos habis rawit putih semua gua lagi viral berarti nih ya ini rawit putih berapa ini rawit putih nih masih 15.000 15.000 ada lagi nggak yang lebih cantik lagi yang lebih mahal yang lebih cantik 17 ya ini ini lagi final bos lagi viral lagi ya Bu ini muntilan ini 50.000 muntilan bukan ini muntilan 50 kalau hari 55-55 ya gue hehehe kan punya kiriman pesisir nggak nyampe emang pesisir sekarang itu mogok enggak mahal di kebon enggak tahu bagaimana ceritanya bos bos nah emang keriting merah udah ada bos kiriman merah sekarang 30.000 rupiah 30.000 rupiah oke semuanya ya udah makasih nih yang pokoknya uwa hahaha cabai sampai dicium-cium aduh ya tadi kita wawancara yang punya cabai RM ya RM putih dan RM merah kita ini cabai keriting kita mau nanya mau nanya juga nih tapi saya udah udah tahu ini harganya cabai keriting sekarang Rp30.000 untuk cabai apa namanya ini cabai keriting mulut tuh ya untuk cabai keriting ini masih bertahan di angka Rp30.000 rupiah ya dan untuk keriting hijaunya harganya masih Rp15.000 rupiah saja lanjut aja saya beritakan di sini ya kalau untuk cabai hijau TW itu harganya cuman jangka Rp10.000 dan eh cabai hija cabai hijau TW kan itu kalau matang jadinya cabai cili nah itu harganya sekarang di angka Rp30.000 rupiah dan untuk cabai alas merahnya itu cuman di angka Rp25.000 rupiah ya tapi itu yang tercantik ya dan untuk sekaligus saja untuk caplak ya caplak harganya sekarang ada yang Rp35.000 ada juga yang Rp25.000 rupiah karena terbagi dari berbagai macam daerah ya ada yang tercantik dan ada yang kurang cantik makanya harganya selalu beda ya saya rasa untuk bidunya percabaian selesai saya bicarakan kita laju menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya ya salam sukses aja buat seluruh petani cabai apapun di seluruh Indonesia salam sukses semuanya dulu ade lo nih kita udah berada di tempat ngeteng ya ini orangnya ini beli di sini ya Pak ya belinya di sini di sini jualan di sini juga berapa sekarang beli sosin tercantik seperti ini empat repu jualan Brody terlaku ceban woceng udah berarti hari ini punya target harus punya keuntungan yang banyak ya pulang ke rumah jangan ngayap Oke siap makasih imponya Oke ya lanjut untuk ke dunia perparehan sekarang pareh lagi viral sampai Rp8.000 Wow oyong apa itu oyong cantik itu ya lihat-lihat lihat Wah keren oyongnya tercantik pareh diangkat Rp8.000 dan untuk oyong tercantik itu masih sama diangkat Rp8.000 dan untuk terang pun sekarang harganya diangkat Rp7.500 yaitu terong yang tercantik dan untuk terang bulat harganya sekarang diangkat Rp6.000 bulat kupa harganya diangkat Rp6.000 juga ya Hai untuk terang fortune harganya Rp5.000 dan itu ada jeruk limo ada jeruk nipis nah ini jeruk nipis harganya diangkat Rp5.000 untuk jeruk limo nya diangkat Rp10.000 rupiah saja ya karena sekalian aja saya sebutin jeruk limo nya memang enggak ada tapi harganya saya tahu ini boncis tercantik sedunia tapi ini bandarnya kemana saya mau nanya ini woi bandar ini bandar boncis woi bandar boncis berapa ini wajah sekarang naik ke peturun klasa standar berapa wuuh malem yang berarti masih bertahan Rp7.000 ya yang super yang super iya aduh yang jelek goceng Yaudah makasih yang punya Oh keren nih tuh super buat yang super mah wuuh ada bandar kacang Halo ada penaikan penurunan kacang berapa wuuh keren dah wuuh kacangan super ya cabutnya banyak amat aduh Yaudah sukses terus untung banyak wuuh keren aduh untuk ini bandar Rp15.000 sekarang bukan Rp10.000 ini kita ketemu bandar timun lebih saja bandar timun dari wuuh ini timun karena ada penaikan atau penurunan bos berapa duit 30% berarti wuuh keren dah ya wuuh kacang-kacang ada peningkatan juga berarti oke siap makasih imponya sukses terus bos keren wuuh ya lanjut disini ada jengkol jengkol harganya sekarang masih setan terjangka Rp25.000 dan jengkol kulitah harganya masih Rp15.000 eh Rp12.000 untuk meninjau itu Rp15.000 dan untuk asam Rp12.000 rupiah saja udah Bandung Jabeng nah ini salah satu daun bawang dengan harga masih standar tadi udah kita ceritain ini yang lain lagi masih acaran Rp15.000 kayaknya mau turun hujan nih mendung banget tuh hahaha labu siam ya kalau labu siam dari Bandung harganya masih Rp4.000 kalau ini labu siam Bali harganya Rp25.000 untuk labu kecil itu harganya sekarang ada di posisi kedudukan Rp7.000 rupiah saja saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga sayuran di malam hari ini ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipancangkan umurnya di merahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin kita kembali lagi di video besok yang dengan harga yang di siang berbeda juga Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sub indo by broth3rmax